Dua bomber Persib Bandung David Dasilva dan Ciro Alvis semakin mengganas di Liga 1, sebanyak 23 dari 35 gol Persib tercipta lewat aksi kedua pemain ini. David sukses mencetak 16 gol, sedangkan Ciro Alvis 7 gol, David bahkan kini berstatus pemuncak daftar top skor atau pencetak gol terbanyak sementara BRI Liga 1. Peran David Dasilva dan Ciro Alvis di lini depan Persib Bandung memang sangat vital, kombinasi keduanya kerap membuat pertahanan lawan kewalahan. Buktinya, duo Brazil ini sama-sama mencetak 1 gol saat Persib melakoni laga tandang melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Di awal musim David memang sudah menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang berbahaya, 6 gol berhasil dicetak dalam 5 pertandingan secara peruntun. Namun, untuk Ciro Alvis performanya sempat mendapat sorotan dari Popoto, Ciro belum mampu mencetak 1 gol pun hingga pekan ke-7. Pemain berusia 33 tahun ini akhirnya membuka keran golnya di pekan ke-8 saat Persib bersuaraan Senusantara FC, gol tersebut membuat kepercayaan diri Ciro Alvis semakin meningkat. Perlahan Ciro mulai menunjukkan ketajamannya, gol demi gol berhasil dialesatkan sekalipus mengantarkan Persib sebagai tim yang belum tersentuh kekalahan dalam 13 pertandingan terakhirnya. David dan Ciro memang selalu tampil kompak di lini depan Persib, David menjadi tumpuan dalam mencetak gol, sedangkan Ciro lebih berperan mengobrol ablik pertahanan lawan lewat kecepatannya. Akan tetapi, David juga beberapa kali membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada Ciro Alvis mencetak gol, ini terlihat ketika Persib mengalahkan PSIS Semarang. Gol yang diciptakan Ciro Alvis di menit ke-30 tak lepas dari kecerdasan David da Silva dalam memberikan umpan, kekompakan keduanya juga tidak hanya terjalin di dalam lapangan, tetapi juga ketika berada di luar lapangan, maklum saja, David dan Ciro sama-sama berasal dari Brazil sehingga komunikasi keduanya tidak mengalami kendala, keharmonisan mereka berdua semakin lama semakin bagus. Ujar pelatih Persib, Louis Mila dikutip dari laman resmi klub September tahun 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!